Intro Kartika Putri akhirnya angkat bicara perihal jenis penyakit yang membuat bagian wajah dan lidah serta bagian dalam mulutnya melupuh dan menghitam. Ya seperti diakui sebelumnya bahwa 5 tahun belakangan ini ia pun menderita autoimun sehingga dirinya mudah diserang penyakit berbahaya lainnya. Intro Tak hanya itu saja ia pun juga meminta maaf kepada netizen atas ucapannya terkait Capres yang pintar mengaji. Istri Habib Usman ini pun mengaku rela dihujat asalkan soal pernyataannya mengaji jangan dijadikan bahan untuk bercanda. Ia pun juga meminta doa agar diberi kesempatan untuk mengubah dirinya agar semakin lebih baik lagi. Lantas seperti apa tanggapan Kartika Putri atas pernyataan Dr. Richard Lee terkait alasan dirinya berobat ke Singapura. Benarkah Dr. Richard Lee masih sakit hati dengan Kartika Putri karena peraharaan hukum di masa lalu? Intro Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Intro Intro Kartika Putri Akhirnya angkat bicara terkait penyakit yang dideritanya Hingga ia pun memutuskan untuk berobat ke Singapura Melalui klarifikasinya di sosial media Kartika Putri mengaku bahwa ia menderita otoimun 5 tahun belakangan ini Selain itu, ia pun juga mengaku Jika dirinya mengalami Steven Johnson Sindrom Yang dipicu oleh alergi obat Dimana sebelumnya, Karput mengkonsumsi obat painkiller Aku membaik disini Dan juga aku mau jelasin tentang apa yang aku alamin ke kalian semua Biar kalian gak penasaran Jadi subhanallah, aku memang sudah 5 tahun Di diagnosa ada yang namanya autoimun Buat teman-teman yang gak tau autoimun itu apa Autoimun itu sebenernya ada salah dengan imun kita Yang harusnya imun itu menjaga kesehatan atau imunitas tubuh kita Dari serangan luar, bakteri, virus, ataupun penyakit Tapi karena ada kesalahpahaman di dalam tubuh kita tentang imun kita Sehingga dia justru membalik menyerang diri kita sendiri Itu yang disebut yang namanya autoimun Trigger dari apa yang aku alamin ini adalah Beberapa waktu lalu, kurang lebih semingguan Aku itu minum painkiller Dan ternyata reaksi tubuh aku itu malah berbalik Menyerang diri aku sendiri Dan akhirnya kulit aku pertama itu cuma kayak ada benjolan kecil di bibir Isinya air dan juga dijidat kecil banget gitu Tapi aku pikir itu cuma alergi biasa aja Jadi ya penanganannya agak lamban Nah sampai akhirnya dia itu pecah karena kesenggel sama anak aku Dan juga kalau kena air juga dia akhirnya juga lembek Dan akhirnya kulit yang pecah Nah itu yang menyebabkan akhirnya perih Dan makalannya makin luas kayak yang dijidat aku ini Sampai akhirnya aku tuh bingung banget karena rasanya gak nyaman Kayak kebakar terutama di area lidah, bibir dan juga jidat Aku pergi terus aku dikasih obat, dikasih krim juga Dan Alhamdulillah membaik banget Ternyata juga untuk yang di mulut cuma dengan kumur-kumur air garam aja Itu udah getting better banget Terutama juga mungkin obat yang diminum itu ya Yang ngebuat aku ngerasa hilang perihnya dan semuanya Ternyata siapa yang kena Steven Johnson Syndrome ini Itu bisa memburuk, Alhamdulillah aku cuma di muka aja Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya ke seluruh tubuh dan bagian tubuh lainnya Karena penanganannya sangat lambat Jadi buat semuanya udah jelas ya Kalau yang aku alamin ini namanya Steven Johnson Syndrome Which is itu normal banget terutama buat orang yang punya autoimun Dan mudah-mudahan bermanfaat Jaga kesehatan kalian Nah nanti obatnya dan lain sebagainya Aku bakal sharing lebih lengkapnya lagi sama kalian semua Untuk terhatin ya Mudah-mudahan bukan azab Mudah-mudahan bukan azab Melalui sosial media Kartika Putri akhirnya meminta maaf Terkait berbagai kesalahannya Baik yang disengaja Ataupun yang tidak disengaja Karput juga mengakui Bahwa ia bersedia dihina Asalkan tidak terkait kegiatannya mengaji Menjadi bahan bercandaan Ia pun menyadari Bahwa apa yang ia katakan sebelumnya adalah sebuah kesalahan Tak hanya itu saja Karput pun juga memohon doa Agar ia diberi kesempatan Untuk memperbaiki diri agar lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk semuanya Aku meminta maaf lahir dari batin Atas segala kesalahan yang aku perbuat Baik saja maupun tidak aku sengaja Aku hanyalah manusia biasa Yang banyak salah dan dosa Dan masih harus terus belajar Memperbaiki diri aku Untuk menjadi lebih baik lagi Mohon doa dan dukungannya Di sisi lain Pasca disindir dokter Richard Lee Soal dirinya berobat ke Singapura Kartika Putri pun akhirnya angkat bicara Ya Ia pun mengungkap alasan Jika dirinya lebih mempunyai privasi Dan lebih nyaman saat berobat ke Singapura Ia pun juga tidak menampik Bahwa banyak dokter dan rumah sakit di Indonesia Yang bisa menangani sakit Yang ia derita Nah buat yang tanya Kenapa berobat ke Singapura dan lain-lain Buat kalian yang kenal aku Pasti tidak tahu Kalau memang aku dari dulu sudah berobat di sana Bukankah di Indonesia Tidak ada dokter atau rumah sakit Salah justru banyak banget Dan lebih pro banget Tapi aku lebih nyaman dan lebih merasa tenang di Singapura Tidak ada yang kenal aku Jadi aku bisa punya privasi di sana Apalagi di kondisi yang gak stabil kayak kemarin Dan aku yang dikenali aku tuh menjalani proses pengobatan aku Dan untuk mental health aku juga Tulis Kartika Putri di akun sosial media pribadinya Ke dokter di Indonesia aja Dokter di Indonesia banyak yang mengintir kok Sebenernya baik dimanapun di Singapura Mau di Indonesia itu pasti bisa diobatin sih Diperiksa dulu labnya lengkap Periksa darahnya lengkap Mungkin bisa diperiksa ke labnya juga Bagian di kropengnya Bisa diperiksa semuanya sih menurutku Cuma sekali lagi aku bilang ya Mungkin bagi siapapun yang berobat di Singapura Kan gak ada masalah Kan banyak ya Aku juga pernah berobat di Singapura juga Gak ada masalah tentang Singapura Bukan masalah berobat di Singapura di Indonesia Semua orang punya hak untuk berobat di mana aja Sesuai dengan kemampuan ekonomi ya Mudah-mudahan cepat sembuh juga Tak hanya itu Prediksi dokter Richard Lee pun terkait penyakit yang dideritanya Ternyata benar adanya Ya sebelumnya dokter Richard Lee pun juga memprediksikan Ada empat kemungkinan penyakit yang diderita oleh Kartika Putri Jika dilihat dari kejalannya Ia pun juga menuturkan jika penyakit ini normal bagi penderita autoimun Selain itu dalam postingannya di akun sosial media Kartika Putri pun juga mengaku Bahwa setelah sehari berobat di Singapura Proses penyumbuhannya pun mengalami kemajuan yang luar biasa Tanggal 21 Februari 2024 Aku langsung ke dokter dermatologi di Klinikers Hospital Langsung dikasih obat dan krik Dan diminta tiga hari balik lagi Alhamdulillahnya Satu hari berobat di sini Lukanya udah gak beri Dan aku bisa makan Bahkan udah bisa ajak anak-anak aku main Tulis Kartika Putri di akun sosial medianya Aku melihat terus sempat Lihat juga kan keadaannya Ada beberapa juga Aku gak tau juga sakitnya apa sih Mudah-mudahan autoimun sih Bukan herpes Kalau herpes karena virus Infeksi menular Seksual Kalau Autoimun itu tidak diketahui Jadi bisa terjadi apa adanya Gak jelas penyebabnya apa Kalau tadi Satunya lagi Apa itu tadi Autoimun Herpes Sama satu lagi Stephen Johnson Stephen Johnson itu adalah alergi Sesuatu obat Sebagai dokter Untuk beberapa Pilihan yang sama Differential diagnosis Untuk beberapa kasus seperti itu Ada satu ada herpes Yang kedua adalah Stephen Johnson's syndrome Yang ketiga adalah autoimun Bisa Tiga itu bisa Atau mungkin ada beberapa yang lain Karena aku gak berikut berkisah ya Kalau dari gambaran yang terlihat Bisa jadi tiga itu Bisa jadi Bisa jadi karena penggunaan Screen care Yang abal-abal Atau makan obat yang abal-abal Bisa jadi seperti itu Berali dari Kartika Putri Yang akhirnya angkat bicara Terkait penyakit yang ia derita Lantas seperti apa Alasan dokter Richard Yang tidak mau memaafkannya Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Tayang Lima kali sehari Tentunya Hanya di Youtube Channel Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan juga komen Channel Intense Investigasi Halo nama saya Raden Raka Deni Suara Putra Permana Saksikan Intensi Investigasi Yang tayang lima kali sehari Jangan lupa like Follow Dan subscribe ya guys Dadah Dadah Tentunya yang begitu terluka Lut Kartika Putri Kalau ada yang ngomong dengan saya Dok Dokter kemarin posting Gak memaafkan Atau kayak Senang Sebenarnya aku gak senang sih Siapa sih senang dalam Penderitaan orang lain Tapi Kalian juga harus tahu bahwa Hatiku juga terluka Aku dua tahun Punya perkara hukum dengan dia Dan itu gak ringan Namanya orang musibah ya Aku gak boleh sebenarnya Bersuka cita ya Tapi kan Di dalam diriku juga Bagaimanapun juga Ada kepedihannya Ada kepahitannya Ada masalah yang luar biasa Kalau ada yang ngomong Wah dokter Ichan gak makan Kalian gak tahu Dulu aku Dua tahun Bermasalah hukum Disiksa habis-habisan Bahkan aku pernah di penjara Aku pernah dijemput Paksa dari Palembang Ke Jakarta Dijemput Diculik Hilang Satu kali aku pernah dimasukin Ke sel paling dalam Coba kalau kalian ngerasain Di sel seperti itu punya Dan setelah aku menang Para peradilan Aku menang Semua kasih hukum Kata maaf pun Aku gak pernah datang Jadi kalau ada yang ngomong Dok maafin aja Oh dia wajah gak pernah minta maaf Kayak gitu kan Kayak gimana aku mau maafin Aku juga manusia biasa Kalau Tuhan Maha pengasih Maha penyayang Maha mengampuni Aku bukan Tuhan Jadi aku Ya ada kayak Berdoa juga Ada hukum Di atas hukum Di Indonesia Dokter Richard Lee pun Juga mengaku Masih memendam Sakit hati Akibat kepedian Yang ia rasakan Ketika mendekam Di penjara Meski demikian Anehnya Sang dokter pun Mengaku enggan Untuk menuntut balik Kartika Putri Ketika dirinya menang Di pra-peradilan Namun di sisi lain Dalam postingan terbarunya Kartika Putri pun Juga meminta maaf Kepada netizen Yang telah berkomentar Kurang baik Atas dirinya saat ini Wajar sih Di dalam hatiku Kayak ada rasa sakit Rasa pedih Kayak gitu ya Makanya kayak kemarin kan Ada video yang kau upload Ya itu Video kemarahanku Waktu tahun 2022 Dimana aku bilang Aku gak akan memaafkan Siapapun yang sudah melakukan Aku seperti ini Meskipun aku gak balas Aku punya kesempatan Untuk kasih balasan hukum Pada waktu itu Aku laporin balik bisa Atau Kan aku sudah Menang pra-peradilan Tapi aku gak lakukan Beralih dari ungkapan hati Dr. Richard Lee Yang tidak mau memaafkan Kartika Putri Atas perharanya Di masa lalu Lantas Seperti apakah Kartika Putri Melewati hari-harinya kini Di tengah penderitaan Yang sedang di jalaninya Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Tayang Lima kali sehari Tentunya Hanya di Youtube Channel Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan juga Comment Channel Intense Investigasi Di tengah perjuangan Kartika Putri Sembuh dari penyakit Yang dideritanya Dan juga Gempuran hujatan netizen Ia pun mengisi Waktu senggangnya Dengan berlibur Bersama keluarga Di Singapura Melalui akun Sosial media pribadinya Karput membagikan Momen dirinya Bersama sang suami Dan juga Anak-anak mereka Dengan mengunjungi Kebun binatang Dan seperti inilah Keseruan Karput Serta keluarganya Di kebun binatang Singapura Oh gitu Kalau Tiger gitu Gimana 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 Baru bangun Langsung liat Tiger ya Ayang modol Suaranya Gimana Suaranya Gimana Kenceng dong Suaranya Gimana Tiger 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 Iya Ya Mau Jis kok Gorses Udah Udah Nono Gimana 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 Kau udah berapa gilok? Eh, liusnya Masih liusnya Hah? Kamu udah berada dari Mbak Dela dong? Udah berada dari Mbak Dela dong? Udah berada dari Mbak Dela Kamu gak suka pake Mini Seten dah ya? Robotnya dong, rapi dong Bener dong Gimana? Udah dari Mbak Dela Udah dari Mbak Dela Udah dari Mbak Dela Udah dari Mbak Dela Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Jangan lupa Saksikan terus Intens Investigasi Setiap hari Senin sampai Dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore dan 6 sore Dan Sabtu Tayang 3 kali sehari Pukul 11 siang 3 sore dan 6 sore Tentunya Hanya di Youtube Channel Dan pastikan Jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga komen Channel Intens Investigasi Jaran Tic 0 2 16 20